Kitab Keluaran Pasal 8 Tulah kedua Kata meliputi seluruh negeri Mesir Tuhan berfirman kepada Musa Pergilah menghadap Fir'aun lagi dan katakan kepadanya demikian Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi dan beribadat kepadaku Kalau engkau menolak Aku akan mendatangkan banyak katak sehingga meliputi seluruh negerimu dari ujung ke ujung Sungai Nil akan dikerumuni oleh katak dan katak-katak itu akan masuk ke dalam istanamu bahkan juga ke dalam kamar tidurmu dan ke atas tempat tidurmu Semua rumah di Mesir akan dipenuhi katak bahkan tungkumu dan tempat adonan rotimu juga Engkau dan rakyatmu akan dikerumuni oleh kata-kata itu Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Musa Suruhlah Harun menunjuk dengan tongkatnya ke semua sungai, selokan, dan kolam di Mesir supaya seluruh negeri itu sampai ke pelosok-pelosoknya diliputi katak Harun melakukannya dan bangsa Mesir dikerumuni oleh katak Tetapi para ahli sihir juga dapat melakukan hal yang sama Dengan menggunakan mantra mereka juga dapat mendatangkan banyak kata sehingga meliputi negeri itu Fir'aun memanggil Musa dan Harun untuk menghadap Lalu ia berkata Mintalah kepada Tuhan agar ia menyingkirkan kata-kata itu Maka aku akan membiarkan orang Israel pergi untuk mempersembahkan kurban kepadanya Katakanlah kapan mereka boleh pergi kata Musa dan aku akan berdoa agar semua kata itu mati pada hari itu kecuali yang berada di sungai Besok sahut Fir'aun Baiklah kata Musa Akan jadi seperti kata baginda itu supaya baginda tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami Semua kata akan dimusnahkan kecuali yang berada di sungai Musa dan Harun meninggalkan Fir'aun Lalu Musa memohon kepada Tuhan agar melenyapkan kata-kata yang telah didatangkannya itu Tuhan berbuat seperti yang diminta oleh Musa Maka di mana-mana di Mesir terdapat bangkai kata juga di rumah-rumah bangkai itu bertumpuk-tumpuk sehingga baunya yang busuk tercium ke seluruh negeri Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa kata-kata itu sudah lenyap Ia mengeraskan hatinya dan tidak mau mengizinkan orang Israel pergi sebagaimana telah difirmankan Tuhan Tulah ketiga Debu menjadi kutuh Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa Katakan kepada Harun agar ia memukul debu tanah dengan tongkatnya Maka debu itu akan menjadi kutuh di seluruh negeri Mesir Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Allah Dengan segera kutuh memenuhi seluruh negeri itu dan hingga pada orang maupun binatang Para ahli sihir mencoba melakukan hal yang sama dengan menggunakan mantra mereka tetapi mereka gagal Ini tangan Allah kata mereka kepada Fir'aun Tetapi hati Fir'aun tetap keras dan ia tidak mau mendengar mereka sebagaimana telah difirmankan Tuhan Tulah keempat Lalat memenuhi negeri Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan pergilah kepada Fir'aun pada waktu ia turun ke sungai hendak mandi Katakan kepadanya demikian Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi dan beribadat kepadaku Apabila engkau menolak aku akan mendatangkan lalat ke seluruh negeri Mesir Rumahmu akan penuh dengan lalat juga halamanmu Tetapi di tanah Goshen tempat tinggal bangsa Israel tidak akan ada lalat Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan ala seluruh bumi Karena aku akan mengadakan perbedaan antara bangsamu dan umatku Semua ini akan terjadi esok hari Lalu Tuhan berbuat seperti yang difirmankannya Maka datanglah lalat menyerbu ke istana Fir'aun dan ke setiap rumah di Mesir sehingga orang-orang Mesir sangat menderita Fir'aun cepat-cepat memanggil Musa dan Harun Ia berkata kepada mereka Baiklah silakan mempersembahkan kurban kepada Allahmu Tetapi lakukanlah hal itu di dalam negeri ini Jangan pergi ke Padanggurun Musa menjawab Tidak mungkin Orang-orang Mesir membenci kurban persembahan kami kepada Allah apabila kami melakukannya di depan mata mereka Maka mereka akan melempari kami dengan batu Kami harus pergi berjalan selama tiga hari ke Padanggurun dan di situ kami akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami seperti yang telah diperintahkannya Baik Pergilah kata Fir'aun Tetapi jangan pergi terlalu jauh Cepatlah berdoa kepada Tuhan Allahmu untuk aku Ya Sahut Musa Aku akan berdoa kepadanya agar ia melenyapkan lalat-lalat ini Tetapi aku peringatkan kepada Baginda agar Baginda tidak membohongi kami lagi Janganlah mengatakan bahwa orang-orang Israel itu boleh pergi tetapi kemudian Baginda berubah pendirian Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa memohon kepada Tuhan agar ia melenyapkan lalat-lalat itu Tuhan berbuat seperti yang diminta Musa dan semua lalat itu lenyap sehingga tidak ada seekor pun yang tertinggal Tetapi Fir'aun mengeraskan hatinya dan ia tidak mengizinkan orang Israel itu pergi